Hasil pertandingan, babak perempat final, Turnamen Petronas Malaysia Open 2022, hari Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022. Pada babak perempat final ini, ada tujuh wakil Indonesia yang bertanding, yaitu, tiga wakil dari nomor Tunggal Putra, dua Ganda Putra, dan dua dari Ganda Putri. Pertama, dari nomor Ganda Putri, pemain Cina, pasangan Zhang Susian, Zheng Yu, menang atas Ganda Putri Indonesia, Febi Valencia Dwi Jayanti Gani, Ripka Sugiyarto, dengan skor 21-13 dan 21-14, dalam waktu 32 menit. Kedua, dari nomor Tunggal Putra, pemain nomor satu dunia, dari Denmark, Viktor Axelsen, berhasil mengalahkan Tunggal Putra Indonesia, unggulan ke-enam, Antoni Sinisuka Ginting, dengan Raber Set, 18-21, 21-17, dan 21-12, dalam waktu 1 jam 5 menit. Dari nomor Tunggal Putra lainnya, pemain India, Pranoy HS, kalah dari Tunggal Putra Indonesia, Jonathan Christie, dengan skor, 18-21, dan 16-21, dalam waktu 44 menit. Kemudian, dari nomor Ganda Putri, pemain Cina, pasangan nomor satu dunia, Chen King Chen, Gia Yifan, harus mengakui keunggulan Ganda Putri Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, dengan Raber Set, 21-14, 13-21, dan 16-21, dalam waktu 56 menit. Dari nomor Tunggal Putra lainnya, pemain Indonesia, Cesar Hiren Rustafito, memutuskan untuk mengundurkan diri di set pertama, pada kedudukan, 13-5, sehingga dinyatakan kalah, dari Tunggal Putra Jepang, unggulan ke-2, Kento Momota, dalam waktu 13 menit. Selanjutnya, dari nomor Ganda Putra, pemain Tuan Rumah Malaysia, Ong Yew Sin, T.O.E.I., kalah dari pemain Indonesia, unggulan ke-6, pasangan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dengan skor, 13-21, dan 9-21, dalam waktu 33 menit. Partai terakhir, dari nomor Ganda Putra, pemain Malaysia, pasangan Aron Chia, Soh Wojik, berhasil mengalahkan Ganda Putra Indonesia, unggulan ke-3, pasangan Muhammad Asan, Hendra Setiawan, dengan Raber Set, 21-13, 20-22, dan 21-19, dalam waktu 52 menit. Berikut hasil selengkapnya, dari lapangan 1, lapangan 2, dan lapangan 3. Berikut hasil selengkapnya, dari lapangan 3. Berikut hasil selengkapnya, dari lapangan 3.